Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas limpahan rahmat, nikmat, serta hidayatnya Kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman islamnya seperti sekarang ini Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan keuntung tentang bersyukur Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyid Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya Dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT Harus selalu senantiasa menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Baik itu nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar Tanpa kita sadari, setiap akhirnya kita selalu menerima nikmat dari Allah SWT Seperti nikmat perupa, nikmat islam, nikmat kesehatan dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78 Yang artinya Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur Ada pun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis berikut Pandanglah orang yang ada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan menikmat Allah kepadamu Hadis Liwayat Bukhori dan Muslim Demikian kutum yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Mohon maaf bila ada persalahan kata yang kurang berkenan Wabilahi tahriq wa hajaya Akhirul salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh